Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi hari ini kami masak bola-bola makaroni nah jadi disini ada bahan-bahannya terutama ada makaroni disini ada isiannya ada ayam ada daun bawang wortel sama bayam nah nanti akan digoreng jadi dilumuri dengan tepung roti nah ini ada bumbunya ada bawang putih nanti ditumis dengan bahan-bahan ini semua nah jadi kita mempersiapkan bahan-bahannya kita bersihkan dulu dari kulitnya lalu nanti kita potong-potong dadu kecil-kecil ya jadi ini nanti ayam dan makaroninya direbus dulu sekitar berapa ya 15 menit sekitar 15 menit nanti kalau sudah ayamnya nanti dicincang dulu disuir terus nanti dikasih tepung nanti digabung sampai digumpal-gumpal dengan bahan-bahan yang sayuran tadi sayuran wortel bayam dan bawang-bawangan tadi dibikin bulat-bulat seperti bola-bola nanti dan juga nanti jangan lupa garamnya nanti akan dikasih sebelumnya terus tahap lanjutnya sebelum menggorengan nanti akan dibelur dengan telur dulu dan tepung roti tepung roti sampai menutupi bahan-bahan bola-bola tadi dalam tahap pemasakan seharusnya sepatutnya harus menggunakan celamnya karena untuk melindungi diri dari percikan-percikan seperti minyak atau noda-noda kotoran dari pemasakan terus itu juga untuk penggunaan korpus ini untuk mencegah jatuhnya rambut ke masakan-masakan yang akan dimasak nanti nah untuk penggunaan sarung tangan untuk higien sanitasi untuk mengurangi terjadinya kontaminasi tangan yang kuman-kuman yang ada di kotor yang ada di tangan nah jadi wortelnya di apa diserut dulu dengan alat serutan yang sudah tersedia seperti ini nah kemudian ini apa namanya buang bombay dipotong-potong kecil-kecil seperti ini nah jadi dalam pembuatan PMT atau pembelian makanan tambahan untuk balita ini ini berbahan berupa 100 gram makaroni 100 gram ayam 1 buah wortel yang sudah dipotong dadu kecil atau diserut seperti ini tadi kemudian setengah ikat bayam 3 sendok makan tepung terigu 1 siung bawang putih cincang halus setengah buah bawang bombay cincang halus garam secukupnya gula secukupnya 2 siung sampai jauh kemudian 1 siung buang 1 siung 석 2 siung kemudian 2 siung di sana ya di sana sudah Terima kasih. 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 Terima kasih.